Halo adik-adik, selamat hari minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan alkitab dan alat tulismu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti ke gereja dan impa. Keempat, adik-adik duduk yang rapi dan manis seperti di gereja atau impa. Yang kelima, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti impa secara online. Nah, itu dia semua panduan untuk mengikuti ibadah hari minggu pelayanan anak online. Selamat, damai, glori, haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau, damai. Selamat, tumbuh, selamat, tumbuh. Glori, haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau, damai. Glori, haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau, berkat. Kalau mau, damai. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis. Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik. Apa kabarnya, adik-adik semua? Kak Dewi berharap, adik-adik di rumah, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita ya. Pagi ini, Kak Dewi ditemani oleh kakak-kakak dari sektor pelahiran 8. Ada Kak Fitri, ada Kak Anita, Kak Maria, dan Kak Kristine. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, Kak Dewi mau ajak adik-adik untuk berdiri, untuk gerak-gerakin tubuh kita, biar tambah semangat, dan kita menyanyikan satu lagu. Judulnya, Pure, Pure, Pure. Terima kasih telah menonton! Pure, 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 Pure. Benih ditabur, Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua, lihat sama-sama benihnya jatuh dimana saja. Pure, 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 Beneh ditabur, Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua, lihat sama-sama benihnya jatuh dimana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, yang jatuhnya di semak duri, terhimpi tidak berbuah. Yang jatuhnya di tanah subur, berakad, bertumbuh, dan berbuah lebah. Pure, 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 Benih ditabur, Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua, lihat sama-sama benihnya jatuh dimana saja. Pure, 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 Beneh ditabur, Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua, lihat sama-sama benihnya jatuh dimana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, terhimpi tidak berbuah. Yang jatuhnya di tanah subur, berakad, bertumbuh, dan berbuah lebah. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Kak Dewi mengundang adik-adik untuk berdiri, dan kita menyanyi dari Kidung Ciria No. 337, baitnya pertama, kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak, datang memuji namamu, dan berterima kasih banyak, atas berkat dan kasihmu. Kau Bapak kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kau lah penolong yang setia, sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita mau berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu dari sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita akan membaca Litani Pujian. Yuk, siapkan Alkitab kita. Kanita tunggu, kalian siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Litani Pujian dari Masmur 1 ayat 1 dan 2. Masmur 1 ayat 1 dan 2. Sudah siap ya? Kanita akan membacakannya untuk adik-adik semua. Adik-adik lihat di Alkitabnya masing-masing. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian Litani Pujian. Adik-adik, kakak persilahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, adik-adik, mari kita menyanyi dari Kidung Ciria 333 ayat 1 dan 2 sebelum kumudengarkan. Sebelum ku mendengarkan ajaranmu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Firman-Mu benih yang baik, tanamkan di hatiku, agar tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Esra 7 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sekarang kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita membaca dari Esra 7 ayat 1 sampai 10. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Arta Sasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zeraya, bin Uzi, bin Buki, bin Abiswa, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun Imam Kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel, dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan, Allahnya, melindungi dia. juga berangkat pulang ke Yerusalem, beberapa rombongan orang Israel dan Imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di baik Allah, pada tahun ke-7, zaman Raja Arta Sasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem, pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7, zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya, pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu, melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad, untuk meneliti Taurat Tuhan, dan melakukannya, serta mengajar ketetapan, dan peraturan diantara orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hosiana! 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 Halo adik-adik, wah senang sekali rasanya, kita bisa berjumpa kembali ya. Kakak harap kalian dalam kondisi sehat saja di rumah. Adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini, bercerita tentang seorang bapak. Ayo, bapak siapa namanya? Wah pinter, ada yang udah tau kak. Bapak Ezra. Bapak Ezra. Coba sebutkan sekali lagi namanya. Bapak Ezra. Pinter. Nah adik-adik, Bapak Ezra ini berasal dari keluarga yang taat akan perintah Tuhan. Adik-adik, menurut kamu ada di mana ya perintah dan ajaran Tuhan itu? Apakah ada di atas kita? Coba lihat atasnya. Ah, nggak ada kak. Nggak ada di atas. Coba di bawah, di bawah. Di bawah. Ah, di bawah juga nggak ada. Di mana ya adik-adik? Ih pinter kak, ada yang udah tunjuk-tunjuk di sini nih. Ah bener, ada di sini nih, di dalam Alkitab. Alkitab ini berisi tentang ajaran Tuhan yang baik untuk hidup kita. Coba yang punya Alkitab, boleh ditunjukin dong Alkitabnya. Ini lokal Alkitab aku. Ih binter. Terima kasih adik-adik, boleh diletakkan kembali Alkitab. Nah adik-adik, seperti Bapak Ezra, Tuhan ingin nih kita mengetahui firmannya yang ada di dalam Alkitab. Tapi ingat, bukan hanya mengetahui, Tuhan juga ingin kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Oh gitu ya adik-adik. Wah, jadi bukan hanya tahu, tapi juga melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Oh pinter. Nah adik-adik, contohnya nih di dalam Alkitab, kita diminta untuk saling mengasihi sesama kita. Sesama kita? Siapa ya adik-adik sesama kita? Coba adik-adik sebutin, siapa aja sesama kita? Ih pinter, kakak, terus siapa lagi? Adik, terus, mama, papa, oma, opa, terus, teman-teman kita juga kak. Pinter, hebat, Mereka adalah sesama kita adik-adik. Lalu bagaimana ya cara mengasihinya? Eh hebat, ada yang udah bilang kak, berbagi dong kak. Berbagi pinter. Berbagi adalah salah satu contoh kita mengasihi sesama. Misal adik-adik punya makanan yang berlebih. Nah adik-adik boleh nih berbagi kepada saudara atau sesama kita yang membutuhkan. Atau kamu punya mainan yang sudah tidak terpakai, kamu boleh nih disumbangkan kita berbagi kepada sesama kita yang memerlukan. Pinter, apalagi ya contohnya? Coba adik-adik sebutin contoh dari mengasihi sesama. Oh iya bener tolongin adik. Apalagi, apalagi bentuin mama. Ih hebat, hebat. Wah pinter nih adik-adik. Tahu nih cara mengasihinya. Nah adik-adik kakak punya nih satu cara yang dapat kamu lakukan yang mudah sekali. Kamu lakukan sebagai bentuk kasih kamu kepada sesama. yaitu dengan mendoakannya. Dengan bagaimana? Mendoakannya. Pinter. Coba. Masih ingat gak ya cara berdoa itu seperti apa? Lupa jangan-jangan nih. Coba gimana coba-coba. Tunjukkan cara berdoanya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ih jagoan, hebat. Nah adik-adik seperti Bapak Isra, Tuhan ingin kita tidak hanya mengetahui ajaran yang ada di dalam Alkitab saja. Tetapi melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan ya. Nah, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan dengar, Kak Fitri ada pertanyaan. Nah, siapkan Alkitabnya. Pertanyaan yang pertama, Firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar tadi menceritakan tentang siapa? Ayo. Siapa ya? Hmm? Iya. Benar. Pinter. Tentang seorang Bapak yang bernama Bapak Isra. Siapakah Bapak Isra? Bapak Isra adalah seorang imam yang berasal dari keturunan Imam Harun dari suku Lewi. Imam Esra adalah seorang ahli kitab. Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan ala Israel. Adik-adik, masih ingat gak dengan cerita bangsa Israel yang dibuang di Babel? Ayo, diingat-ingat lagi. Pasti sudah pernah diajarkan tuh, disampaikan sama kakak layan maupun bapak dan ibu guru di sekolah. Iya, pinter. Siapa yang tahu kenapa sih bangsa Israel itu harus dibuang ke bangsa Babel? Betul. Karena bangsa Israel itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel tidak lagi menyembah Tuhan. Melainkan mereka menyembah patung. Menyembah berhala. Hal itulah yang menyebabkan Tuhan marah. Tuhan sedih dan membuang mereka ke negeri Babel. Tetapi, karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan, bangsa Babel itu dikalahkan oleh bangsa Persia. Pada saat bangsa Persia itu menguasai Babel, ada seorang raja yang bernama Raja Kores. Raja Kores ini dipakai Tuhan. Raja Kores ini digerakkan hatinya oleh Tuhan. Dia mengeluarkan suatu perintah. Perintahnya bahwa Raja Kores mengizinkan bangsa Israel itu pulang kembali ke Yerusalem. Nah, perintah Raja Kores ini berlaku sampai pada masa pemerintahan Raja Artasasta yang pertama. Pada masa pemerintahan Raja Artasasta yang pertama, ada seorang yang sangat dipercaya oleh Raja Artasasta. Yaitu Bapak Ezra yang tadi, yang sudah kita baca di firman Tuhan. Bapak Ezra ini dipilih dan dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pulang kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya. Bangsa Israel melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah patung-patung berhala. Tuh, adik-adik lihat ya. Tuhan marah dan menghukum. Tuhan menyerahkan bangsa Israel itu ke tangan bangsa Babel. Nah, saat itu bangsa Babel memiliki seorang raja. Pasti adik-adik pernah dengar, Raja Nebutkanesar. Raja Nebutkanesar itu memerintahkan bahwa hancurkan Yerusalem itu. Nah, lihat tuh adik-adik lihat gambarnya kan. Kota Yerusalem akhirnya runtuh. Nah, tetapi karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Akhirnya Tuhan menggerakkan Raja Persia yang bernama Raja Kores itu. Untuk mengizinkan bangsa Israel itu boleh pulang kembali ke negerinya. Nah, adik-adik bisa baca di Ezra pasal yang pertama ayat yang kedua. Bunyinya seperti ini. Beginilah perintah Raja Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, adik-adik bisa lihat nih. Perintah tersebut masih berlaku pada masa pemerintahan Raja Harta Sasta yang pertama. Tuhan menggerakkan hati Raja Harta Sasta untuk memilih dan mengutus Imam Ezra itu untuk memimpin bangsa Israel pulang kembali ke negerinya Yerusalem. Nah, ayo ingatkan diingat-ingat lagi pasti adik-adik sudah pernah dengar cerita ini. Nah, Kak Fitri mengulang lagi sedikit nih. Minggu lalu cerita tentang Bapak Ezra atau Imam Ezra ini sudah disampaikan oleh kakak. Siapa? Kakak Lia dan Kak Etna. Pinter. Kira-kira adik-adik ingat nggak apa sih tugasnya Imam Ezra itu yang disampaikan oleh kakak Layan minggu lalu? Ayo. Apa? Ih, pinter banget. Hebat, ingatannya kuat nih. Betul sekali. Imam Ezra dipilih Tuhan, dipakai Tuhan sebagai pemimpin untuk memimpin bangsa Israel itu pulang kembali ke negerinya Yerusalem. Tujuannya untuk apa? Sudah disampaikan loh minggu lalu. Ayo diingat-ingat lagi ayo. Ih, pinter banget. Pinter. Untuk membangun rumah Tuhan atau baik Allah. Nah, di hari ini kita membaca firman Tuhan yang terambil. Terdapat dari Ezra pasal yang ke-7 ayat 1-10. Disitu kita temukan lagi. Ada satu tugas Imam Ezra lain. Imam Ezra selain dari membangun baik Allah. Apalagi tujuannya? Betul sekali. Imam Ezra memiliki tugas agung dari Tuhan. Bagaimana Imam Ezra itu memimpin bangsa Israel. Memimpin dalam hal membangun keimanan bangsa Israel itu kembali. Untuk takut akan Tuhan. Untuk hidup menurut firman Tuhan. Nah, adik-adik bisa lihat. Imam Ezra mengajarkan Taurat Tuhan kepada umat Israel. Agar umat Israel mencintai firman dan Taurat Tuhan. Kita sudah belajar tadi ya. Imam Ezra itu adalah seorang ahli kitab. Sangat menguasai Taurat Tuhan. Imam Ezra tidak mau bangsa Israel yaitu bangsanya mengalami hukuman lagi. Akhirnya Imam Ezra bertekad. Bahwa apa yang aku pelajari. Apa yang aku ketahui tentang firman Tuhan itu. Harus aku ajarkan kepada sesamaku. Sehingga bangsa ku yaitu bangsa Israel kembali bertobat dan mencintai firman Tuhan kembali. Imam Ezra tidak ingin pengetahuannya itu untuk dirinya sendiri. Tetapi Imam Ezra ingin pengetahuannya tentang firman Tuhan itu diketahui oleh banyak orang. Maka kita sebagai adik-adik kita pun bisa sama seperti firman. Seperti Imam Ezra. Kita mau belajar memberi diri dan dipakai Tuhan. Dalam mengajarkan firman Tuhan kepada sesama. Bagaimana caranya? Oh bagaimana caranya ya kak? Gampang. Mulai lakukan dari hal yang paling mudah. Dimulai dari dirimu. Gimana sih caranya kak? Aku kan masih kecil. Tidak mungkin bisa sama seperti Imam Ezra. Nah. Kita bisa lakukan adik-adik. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita menjadi contoh. Kita mulai belajar rajin baca firman Tuhan dari Alkitab. Kita rajin berdoa. Seperti itu. Nah. Kalau kita sebagai anak-anak. Punya orang tua kan. Pasti punya adik. Punya kakak. Punya oma dan opa. Nah. Kita belajar. Untuk menyayangi mereka. Kita belajar untuk mengasihi mereka. Sebagai anak-anak. Kita juga. Melakukan hal yang paling sederhana. Dimulai dari diri kita. Seperti apa ya. Nah. Betul sekali. Berkata yang sopan. Bertutur kata yang baik. Yang jujur. Dimulai dari kita sendiri. Ketika kita melakukan hal tersebut. Maka orang-orang di sekitar kita. Dapat melihat. Bahwa. Wow. Anak itu. Anak yang baik ya. Tindakannya. Perlakunya. Kebiasaannya baik ya. Patut dicontohi. Nah. Dengan adik-adik melakukan semua hal tersebut. Maka. Semua orang dapat melihat. Merasakan. Damai. Sejahtera. Kasih Kristus. Dalam hidup ini. Dimulai dari diri kita sendiri. Jadilah berkat. Jadilah terang. Dimanapun adik-adik berada. Mulai dari rumah. Sekolah. Ataupun di tempat bermain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik. Untuk aktivitas minggu ini. Untuk anak TK. Kalian diminta. Untuk mewarnai gambar. Keluarga yang sedang membaca kitab. Lalu. Untuk anak kecil. Kalian diminta. Untuk melingkari gambar. Yang sesuai dengan. Ajaran Tuhan. Lalu. Yang terakhir. Untuk anak tanggung. Kalian diminta. Untuk mengirimkan. Satu foto. Kalian sedang berdoa. Bersama. Salah satu. Anggota keluarga. Nah. Jangan lupa adik-adik. Semua aktivitas tersebut. Yang sudah kamu kerjakan. Dikirimkan. Dikirimkan. Melalui kakak-kakak layan. Per setiap sektornya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik. Untuk merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Dari Kidung Ceria 267. Baik yang pertama dan kelima. Siapa yang berpegang. Pada sabda Tuhan. Hidupku dalam Yesus. Dan setiap mematuhinya. Hidupnya mulia. Dalam cahaya bakat. Bersebutku dengan Tuhannya. Percayalah. Dan pegang sabdanya. Hidupku dalam Yesus. Sungguh bahagia. Oh betapa senang. Tidur dalam perang. Berserta Tuhan di jalannya. Kita mau mendengar. Serta patuh benar. Dan tetap berpegang padanya. Percayalah. Dan pegang sabdanya. Hidupku dalam Yesus. Sungguh bahagia. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik boleh ambil sikap berdoa. Lipat tangan. Tutup mata. Tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Dalam doa syafaat ini. Kami ingin mendoakan. Bangsa dan negara kami. Indonesia. Khususnya kota tinggal kami. Kota Bekasi. Kiranya Tuhan. Mau memberkati para pemimpin. Dari yang tertinggi. Sampai yang terkecil ya Tuhan. Agar mereka dapat memimpin. Bangsa dan negara kami. Menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Saat ini kami ingin mendoakan. Kedua orang tua kami. Ayah dan Ibu. Tolong mereka. Supaya Engkau melimpahkan umur panjang. Sehat tanpa kurang. Suatu apapun. Berkati kehidupan mereka juga. Supaya tetap. Senantiasa. Bahagia dan sejahtera. Di dalam namamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk semua penyertaanmu. Di dalam hidup. Rumah tangga orang tua kami. Hendaknya biar hanya Tuhan saja yang berkuasa. Di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus. Saya mengucapkan syukur buat hari ini. Terima kasih atas penyertaanmu. Tuhan Yesus. Saya mau berdoa. Untuk orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan. Kiranya Tuhan. Mau menjamah. Dan memberikan kesembuhan. Kepada mereka. Supaya mereka bisa beraktifitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang baik. Pada saat ini juga kami mau berdoa. Buat gereja kami. Kami berdoa buat gereja kami. GPIB Emmanuel Tuhan. Berkatilah Tuhan. Untuk setiap pelayanan yang dilakukan di gereja kami. Tuhan jaga dan lindungi pemimpin kami. Pendeta kami. Tuhan Yesus. Para Presbyter. Seluruh pelayan pelkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Bahkan setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan biarlah gereja-gereja yang ada. Tetap kuat. Tetap eksis dalam pelayanan. Sehingga setiap orang boleh diberkati. Boleh merasakan kasih Tuhan. Boleh merasakan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikianlah pengucapan syukur dan doa kami. Kempurnakanlah doa kami dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 264-1. Kidung Ceria 264-1, judulnya Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan Betapa Banyaknya berkat yang kau beri. Terima kasih. Terima kasih. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa syukur kepada Tuhan. Kanita mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Pagi ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan juga kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pelayanan di gereja kami di GPIB Immanuel Bekasi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta Pelkat PA. Adik-adik, jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas yang sudah disampaikan oleh Kak Fitri dan Kak Christine. Apabila sudah selesai dikerjakan, adik-adik foto lalu dikirimkan ke kakak layan masing-masing sektor paling lambat hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, pukul 8 malam ya, agar bisa ditampilkan di IMPA minggu depan. Untuk persembahan syukur, adik-adik bisa menyampaikannya lewat mama dan papa, agar bisa dititipkan melalui koordinator sektor ataupun kakak-kakak layan. Kakak layan tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dan kepintaran bagi adik-adik semua. Sehingga adik-adik dapat menjadi anak yang pintar, anak yang baik dan tentunya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, kita masuk dalam pengutusan. Kita sudah mendengarkan dan membaca firman, pesan dari firman Tuhan hari ini adalah mari kita memberi diri untuk dipakai Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada sesama kita melalui diri kita, lewat tingkah laku kita dan perbuatan kita sehari-hari. Adik-adik, Kak Fitri mengajak adik-adik untuk berdiri dan sama-sama kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 269 dengan judul Tinggallah Dalam Yesus. Tinggallah Dalam Yesus, jadilah muridnya. Dalam Yesus, jadilah muridnya. Dalam Yesus, jadilah muridnya. dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami selaku kakak layan sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Firman sudah kami tabur, Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami tabur ini oleh kuasa rohmu saja. Firman itu boleh tumbuh di dalam hati adik-adik kami. Dan rohmu, yaitu roh kudus, memampukan setiap adik-adik layan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga Puji, terima kasih. Amin Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.